pas sampe rumah sakit gue kaya berbe makin mikir lagi setelah dikasih tau kalo misal udah meninggal gue kaya gue udah gak sanggup ketemu nyokapnya lagi kaya lu mau minta maaf sekarang? lu mau minta maaf sama siapa? ummm gue pengen minta maaf sama bokap gue sendiri kaya i know you did a mistake pak maafin lu ya lu gak dendam kok maaf maaf lu sebagai anak kaya gak bisa bahkan kaya ngubungin pun jarang padahal kangen lu tau papa kangen cuman lu gak tau ngerasa kaya semuanya tuh kaku lu cuman bisa bilang minta maaf aja sih kaya kalo lu gak bisa setiap saat ada yaa sehat sehat ya jadi i just really appreciate them that they always crave me they always accept me no matter how much flawless that i have i'm gonna start crying you can cry especially my mom i'm sorry i'm a troubled child but you know right now i'm trying to do my best to make it up make up those mistakes that i made ummm in the past so i know that you will forgive me anyway but you know what i have a chance to say sorry now so why not sorry mom and i wish i can be a better me and i can help you too and when i grow up when i'm fully independent i will never forget how much you mean to me karena waktu gua masih kecil tuh gua masih suka bandel suka bikin nyokap gua nangis gua juga masih suka membangkang ya menurut gua itu hal yang buruk tapi disaat itu gua berpikir pendek gua pengen ibaratnya gua pengen seneng-seneng tapi nyokap gua masih suka ngelarang ya akhirnya gua melakukan hal yang tidak disujui sama nyokap gua ya begitu gua sebenernya pengen minta maaf sama nyokap gua maaf ibu karena mama juga udah jauh kayak eee apa ya kayak gak terlalu peduli sama mama kayak mama perhatian terus kayak oh gak peduli gitu gak care bali terus juga kayak buat bapak kayak eee kurang perhatiannya juga buat ke bapak kayak masih mentingin diri sendiri kayak gitu sih tapi aku buktiin tahun besok aku bangin mama terus juga gua mau minta maaf sama bokap gua kayak dia udah kayak nyari duit buat gua gitu nah tapi kayak misah buat les les gak mah les gak murah cuy ini kayak 16 juta 12 juta gitu-gitu nah gua pake kayak sering cabut lah kemana lah kemana lah kemana lah gua bisa bisin duitnya makanya gua minta maaf oh iya gua minta maaf sama ini sama anak angkatan gua dari di tamrin 8 kalo misalnya gua tuh kayak orangnya suhabat di inilah di nasihatin kayak suka banget ngulang-ngulang yang yang jelek-jelek kayak misal tidur di kelas gitu-gitu terus gua mau minta maaf sama guru-guru sih kayak gua tuh kurang lah attitude-nya kayak kayak banyak guru-guru yang gua sepelein kayak misal gua tidur di kelas kayak masih egois lah gua ke diri gua sendiri disaat itu dan karena gua gak bisa muter waktu makanya gua minta maaf karena perlakuan gua selama 3 tahun di SMA aku pengen minta maaf sama mama maaf ya ma aku udah ngecewain mama dari aku lahir sampe hidup 35 tak kemarin 34 tahun kalo bisa ngulang waktu aku pengen ngulang pengen bagian mama pengen deket sama mama maafin aku ya udah udah ngecewain mama bener-bener gak bisa deket sama mama ya udah dulu-dulu dan ke mantanku namanya Sony Nanda Wirasarti maaf mungkin karena kebodohan ku terlalu egois jadi ngerusak semuanya dan kalo emang ada 2 orang yang untuk dikabulkan suatu permintaan aku pengen bisa perbaiki hubungan aku dengan mama dan Sony gua minta maaf sama mantan gua namanya gilang itu mantan gua pas kelas 1 SMA gua nyesel sih karena udah mutusin dia terus udah ninggalin dia ya namanya masih remaja ya masih bego ya gapapa lah ya cuman gua nyesel sih karena gua udah mutusin dia terus sekarang jadi gak bisa berhubungan baik sama dia gua juga gak tau sekarang dia dimana tapi gua ya nyesel sih sorry ya lang sorry banget gua udah nyakitin lo separah ini sorry banget karena gua udah pernah nyakitin lo ngecewain lo so sorry masih belum walaupun gue kayak berusaha sekeras mungkin gua cuman pengen minta maaf sama nyokap sih gara2 udah banyak banget pengorbanan untuk dia eh pengorbanan dari dia untuk gue dan banyak banget yang gua sia22in jadi pokoknya mulai dari ya bullshit sih pokoknya gua sekarang udah mulai berusaha untuk kayak gimana sih back it up to her gitu loh ya sebenernya sih gua banyak salah ya di dunia ini sama orang orang bahkan dari temen keluarga saudara ya banyak lah cuman yang paling berkesan tuh ya salah satunya ya best friend gua yang dari UI UI Inter best friend gua dari SMA dulu meninggal ya kan meninggal karena gua gak mau sebut karena kenapa ya gua juga minta maaf ya karena belum jadi temen yang baik buat lu masih ngajar lu macem macem walaupun lu gak mau juga ya walaupun lu gak mau juga macem macem sama gua cuman we don't talk much tapi kayak we see each other everyday so it's kind of sad the like he's gone and like i didn't get to mourn him so i'm sorry i didn't get the chance to mourn and to say goodbye and to just like talk i guess gua juga pengen minta maaf sama orang orang terdekat gua sih kayak you know mungkin gua behaving some somewhat gak menangkan mereka gara-gara you know all of my problems and still shit like that pertama gua mau minta maaf sama Endoy temen SMK gua waktu gua masih kerja retail dia nitip sepatu terus gua kasih harganya yang lebih mahal gitu padahal temen-temen gua yang lain harganya nah harga toko gitu padahal dia sahabat gua loh gua udah kayak biji dua dua kemana tapi dia sendiri gua nekin ya walaupun gak gede sih 50 ribu tapi gua ngerasa udah bersalah banget sih dia udah baik banget sama gua terus yang kedua sama Ewow drummer gua dulu waktu masih ke band ee gua pernah deketin pacarnya tuh itu goblok banget sih emang gitu ya deh satu band berempat sahabatan terus gua kayak masalah-masalah perbanan gitu gara-gara cewe terus gua digulung digulung tuh dipukulin ya sampe berada darah sampe situ gua nyesel banget kalo kalo lu masih cuman pacaran mendingan mendingan fokus temenan sih kalo orang kalo orang bentuknya subjek gua akan minta maaf sama bokap gua sih karna gua anak yang paling rebel dan paling sering ngusahin bokap lu gua gua pernah dijemput di polsek pasar baru tau uran gua gua lulusan sekolah yang salah sat salah satu sekolah paling vandal di jakarta lu tau smk negeri 1 gua dibodut gua pernah dijemput di polsek cah ya sama bapak gua ee gua mau minta maaf buat bokap nyokap sama abang gua abang gua ada dua jadi empat orang itu mau minta maaf atas gua ketahuan dirumah gua pake